Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kita lanjutkan kasus di ponsel yang tadinya ini mengandung shot FPH power ya Hai nah pada saat ponsel ini sudah Hai tidak ada yang bermasalah bagian FPH power Hai nah sekarang coba kita cek permasalahan yang kedua yaitu dengan cara pengecekan konsumsi arus disini sudah saya siapkan power supply saya set di ampere yang kecil ya itu di 300 miliampere Hai sekarang ponsel saya hubungkan ke power supply lalu saya tekan on Hai nah pada saat disini ponsel saya tekan on off konsumsi arus berkisaran di bawah 15 miliampere ya Hai pada saat on off saya lepas Hai ampere ikut jatuh ke nol jadi di sini tadi nah untuk menentukan ini nilai ampernya berapa yang pengecekan menggunakan avometer itu yaitu mengecek konsumsi arus Hai berapa tepatnya konsumsi arus yang dikonsumsi oleh si ponsel ini gitu Hai ponsel saya hubungkan ke power supply dan avometer sekarang Hai coba saya tekan on kita lihat perhatikan untuk bar ampere nya berapa miliampere lebih tepatnya pada saat ponsel saya tekan on konsumsi arusnya 10 miliampere begitu berarti sudah kita pastikan bahwa si prosesornya itu sendiri tidak bekerja di sini masih berkaleng ya coba saya cabut dulu Hai prosesor ini tidak bekerja satu apakah si prosesor ini sudah mendapatkan syarat-syarat kerjanya gitu Hai seperti yang sudah saya paparkan di tutorial tentang sekuensi blok diagram untuk SOC Qualcomm ya dimana Hai prosesor ini dapat bekerja apabila mendapatkan sumber-sumber syarat kerjanya yaitu yang pertama si prosesor ini membutuhkan tegangan kerja Hai dan yang kedua membutuhkan clock yang ketiga membutuhkan tegangan perintah yang terakhir membutuhkan kontrol i2c begitu Nah di handphone ini Hai di Redmi Note 5 ini kalau kita lihat biasanya disini menggunakan MSM 8 9 9 17 namun disini terlihat menggunakan MSM 8 9 40 ya Nah sekarang coba kita cek terutama untuk bagian tegangan kerjanya apakah bagian tegangan kerjanya ini ada yang mengandung shot atau tidak Hai nah disini saya sudah membuatkan titik ukur sekuensi untuk Redmi Note 5a yaitu untuk bagian tegangan tegangan kerjanya nanti kita ukur di bagian tegangan tegangan kerja ini menggunakan pengukuran hambatan dalam terlebih dahulu yaitu untuk menentukan ya bahwa Hai pada saat si IC power ini menghasilkan tegangan dan didistribusikan terutama untuk si prosesor agar prosesor dapat pekerja untuk mengetahui Hai tegangan yang dikeluarkan oleh IC power melewati jalur-jalur yang dipasang komponen ini tidak mengandung shot Hai makan dari itu kita harus menggunakan pengukuran hambatan dalam namun dan asumsinya begini Hai konsumsi arus 10 miliampere ini sudah bisa kita pastikan bahwa salah satu syarat-syarat kerja untuk si prosesor ini tidak terpenuhi ya contohnya tegangan kerja yang dibutuhkan oleh si prosesor ini gitu Hai atau bagian kloknya sendiri atau bagian tegangan perintahnya sendiri Nah dari metode tadi nantinya kita akan mendapatkan sebuah analisa yang tepat dan akurat ya Apakah permasalahannya itu terjadi shot di bagian tegangan-tegangan kerjanya atau salah satu syarat tegangan kerjanya ini tidak terpenuhi oleh si prosesor entah si IC powernya ini tidak menghasilkan dan atau syarat-syarat tegangan kerja dari IC power ini sudah keluar dan prosesornya sendiri sudah tidak dapat menerima gitu Oke langsung saja kita sekarang menggunakan metode yang pertama ya yaitu dengan cara melakukan pengukuran hambatan dalam yaitu di bagian syarat yang pertama untuk prosesor yaitu tegangan kerja pengukuran hambatan dalam ini adalah tujuannya untuk mengecek apakah di jalur tegangan-tegangan ini ada yang mengandung shot atau tidak dan nantinya pada saat kita sudah tidak mendapatkan tidak ada yang shot maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya Oke sekarang kita krosek dulu Hai nah kalau kita lihat Hai pada mesin ponsel ini pada saat kita melakukan pengukuran-pengukuran di sini nih ponselnya masih tertutup kaleng ya jadi mau nggak mau saya harus bongkar dulu kalengnya habis itu baru kita melakukan pengukuran Oke saya cabut dulu kalengnya nah oke di sini mesin sudah dingin ya coba sekarang kita lakukan pengukuran kita lakukan pengukuran di sini saya menggunakan avometer analog sekarang coba saya lakukan pengukuran di setiap tegangan-tegangan kerja ini gitu coba kita ukur dulu yang di sebelah sini hai 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 saya kalibrasi dulu ya biar ke nol Hai ya sudah ke nol Hai nah Hai di sini pada saat saya ukur ya di bagian Hai atas dan sekarang yang bawah kita dapatkan bahwa v-rec L8 ini Hai shot gitu sekarang coba lanjutkan ke v-rec L2 Hai v-rec L2 normal sekarang v-rec S3 Hai v-rec S3 disini shot tidak ya maaf nah ini v-rec S3 ini untuk kaki positifnya bukan di sini ya tapi di sebelah sini Hai itu sekarang kita sudah mendapatkan Hai bagian v-rec L8 ini shot sekarang kita lacak yang di sebelah sini yaitu v-rec S5 hai 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 v-rec S5 tidak shot sekarang v-rec S2 Hai sekarang v-rec L3 Hai tidak ada yang shot ya sekarang v-rec L7 hai 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 mama satu Geral yang di bagian ini Hai v-rec S4 V-REC S4 aman Sekarang V-REC L5 Aman Sekarang V-REC L12 Tidak short Sekarang V-REC L13 Tidak short Tinggal terakhir Yaitu V-REC L11 Tidak short Sekarang kita sudah mendapatkan Bahwa bagian V-REC L8 ini Mengandung short Coba kita sekarang flashback Ke bagian diagram Bahwa tegangan V-REC L8 ini Keluar dari IC power Yaitu PM8937 Dimana LDO regulator V-REC L8 ini Dapat menghasilkan tegangan V-REC L8 Apabila mendapatkan input Langsung dari FPH power Nah ini kemarin ponsel sempat FPH powernya bermasalah Namun sekarang FPH powernya sudah normal Nah V-REC L8 ini Keluar Khusus untuk mensuplai bagian storage Yaitu bagian kamar VCC Untuk tegangan kerja Si IMMC nya sendiri Berarti Berarti V-REC L8 ini Mengganggu syarat kerja Untuk si IMMC nya sendiri Maka dari itu Ponselnya Mati total Gitu Coba sekarang kita tracking Di skematik Yaitu bagian V-REC L8 Apakah tegangan ini khusus Untuk si IMMC Atau untuk yang lainnya Begitu Tadi kalau kita lihat Tegangan ini Yang V-REC L8 Berada disini Nah ini kalau kita lihat Ini, ini, dan ini C1504 C1505 C1534 Ini semuanya short Coba kita tracking C1504 Kita sekarang masuk ke skematik Saya perbesar sedikit Lalu saya search Ini adalah bagian Storage Yaitu U1501 Berarti yang ini Tegangan ini V-REC L8 2P9 Akan masuk ke kapasitor C1505 C1504 C1504 C1534 Dan C1535 Tadi kalau saya katakan Bagian kapasitor yang ini Semuanya short Yaitu C1504 1505 Dan 34 Gitu Jadi yang ini Nah sekarang kita tracking Tegangan ini khusus Untuk si IMMC Atau terpararel Ke rangkaian yang lain Nah kalau kita lihat Ini hanya masuk Ke MMC saja Karena ini adalah Penghasil Ini adalah isi Power Begitu Oke sekarang Coba kita lakukan Penyuntikan Bagian Tegangan V-REC L8 Ini Nah karena kita sudah tahu ya Positifnya di sebelah sini Sekarang coba Saya lakukan Menggunakan Kawat jumper Biar Untuk Kita melakukan Suntik tegangan Itu tidak lari kemana-mana Gitu Maksudnya Pada saat kita melakukan Suntik ke sini Tidak akan Meleset ke komponen-komponen Sebelahnya Nah untuk Suntik tegangan ini Disini sudah jelas Tegangan V-REC L8 Ini Nilainya 2,9 Volt Nah maksimalnya Berarti kita harus Suntik disini Maksimal 2,9 Volt Begitu Namun Asumsi yang pernah Saya berikan Atau yang pernah Kita bahas Di materi-materi Short circuit Bahwa Untuk Mendapatkan Pada saat Kita melakukan Suntik tegangan Itu minimal Tegangannya 1,5 Volt Mana yang Short Itu sudah Terasa hangat Dan maksimal 2,5 Volt Sudah Sangat luar biasa Panas Jadi Untuk melakukan Suntik Sebetulnya Tidak lebih dari 2,5 Volt Begitu Ya walaupun disini Maksimalnya Sebesar 2,9 Volt Oke Sekarang Coba saya Lakukan Penjamperan Dulu Agar Pada saat Saya melakukan Suntik Tegangan Lebih Mudah Nah oke Sekarang Sudah saya Lakukan Penjamperan Seperti ini Power Supply Ini saya Setting Di 3 Amper Tegangannya Saya setting Ke 0 Biar nanti Kita mulai Dari 0 Dan Biar lebih Aman Untuk Positif Dari Power Supply Saya hubungkan Ke tegangan Virac L8 Lalu Yang Untuk Bagian Crown Saya Taruh Tegangannya Di Power Supply Sekarang Saya Lakukan Sekarang Kita Naikkan Sedikit Demi Sedikit Power Supply Nah Disini Pada Saat Kita Melakukan Menaikan Tegangan Di Power Supply Ini Pada Saat Tegangan Masih 0,3 Amperenya Sudah Tinggi Berkisaran 900 Miliampere Karena Saya Menggunakan Yang 3 Amper Sekarang Coba Saya Naikkan Sedikit Demi Sedikit Nah Disini 0,9 Volt Sudah 1,8 Amper Berarti 1800 Miliampere Sekarang Sekarang Naikkan Lagi Pada Saat Tegangan Ini Disetting Di 2 Volt Konsumsi Arus Berkisaran 2500 Miliampere Atau 2,5 Amper Sekarang Coba Saya Rabah Di Bagian Mana Yang Hangat Nah Disini Pada Saat Saya Suntik Ini Yang Panas Bahkan Malah Ininya Tuh Kalau Jumper Yang Merah Berarti Ini Shot Parah Sekali Nah Dalam Kedahan Seperti Ini Power Supply Nggak Akan Kuat Nanti Power Supply Akan Panas Jangan Terlalu Dibiarkan Terlalu Lama Dalam Kondisi Seperti Ini Mau Nggak Mau Yang Pertama Kali Harus Kita Lakukan Adalah Melakukan Pencopotan Di Kapasitor Kapasitor Yang Mengandung Shot Begitu Karena Begini Pada Saat Kita Masuk Ke Skematik V-rex L8 Itu Keluar Dari Power Jadi Yang Menghasilkan Adalah Si Power Keluar Dari AC Power Melewati Sebuah Kapasitor Ini Yaitu 4,7 Mikro Lalu Akan keluar Menuju Ke MMC Di MMC Ini Dia akan Berjejer Kapasitor 4 Kapasitor Yang dimana Nilai yang terbesar Adalah Mikrofarad Yaitu ada 2 Dan Masuk Ke MMC Jadi Logikanya Tegangan Ini Bisa Jadi Konslet Diakibatkan Karena Komponen Komponen Yang Terpasang Paralel Ini Entah Yang Masuk Ke MMC Ini Sendiri Atau Yang Keluar Dari Power Ini Keluar Dari Power Dia Terhubung Ke Komponen Paralel Yaitu Kapasitor Atau IC Power Sendiri Yang Short Begitu Atau MMC Sendiri Yang Membutuhkan Bagian Kaki VCC Ini Short Nah Sebelum Kita Memponis Bagian IC Entah Itu MMC Untuk Bagian Yang Membutuhkan Tegangan V-Rack L8 Atau IC Power Yang Menghasilkan V-Rack L8 Alangkah Lebih Baiknya Kalau Kita Melakukan Pencopotan Satu Per Satu Di Bagian Komponen Yang Terpasang Paralel Di Jalur V-Rack L8 Komponen Paralel Ini Kalau Kita Lihat Hanya Ada Sebuah Kapasitor Dimana Kapasitor Ini Kalau Kita Hitung Hanya Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Beserta Yang Keluar Dari Power Begitu Nah Pertama Kali Yang Harus Kita Lakukan Pencopotan Pada Komponen Kapasitor Itu Yang Kapasitor Seperti Apa Apakah Semua Ini Bukan Begitu Jadi Pada Saat Kita Mendapatkan Permasalahan Shot Di Bagian Output Power Dan Pada Saat Kita Melakukan Pensundikan Bahkan Yang Panas Adalah Kabel Power Supply Sendiri Atau Power Supply Sendiri Dan Mesin Tidak Ada Yang Panas Lalu Ternyata Di Sebuah Jalur Tersebut Komponen Yang Terpasang Paralel Adalah Kapasitor Yang Paling Banyak Nah Disini Kapasitor Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Cabut Jadi Begini Kapasitor Itu Mempunyai Sebuah Satuan Nilai Yaitu Farad Farad Itu Adalah Kapasitor Yang Paling Terbesar Nilainya Berarti Artinya Dia itu Penampung Arus Dan Tegangannya Yang Paling Besar Di Bawah Farad Itu Ada Mikro Farad Abis Mikro Farad Nano Farad Abis Nano Farad Pico Farad Berarti Disini Yang Paling Besar Adalah Mikro Farad Yaitu UF Kalau Kita Lihat Disini Nilai Yang Mikro Farad Ada 2 2 2 2 2 Terus Yang Di Output Power Itu Ada Mikro Farad Juga Yaitu 4 7 Mikro Farad Berarti Yang Terbesar Adalah Ini Oke Sekarang Coba Kita Lakukan Pencabutan Di Jalur Virek L8 Yang Keluar Dari PM 8 9 3 7 Karena Ini Adalah Nilai Kapasitor Yang Nilainya Paling Besar Yaitu C 0 9 2 3 Saya Lakukan Tracking Dulu Dimana Letak Komponen Kapasitor Ini Nah Kalau Kita Lihat Komponen Ini Berada Di Balik Mesin Satunya Yang Ini Yaitu C 0 9 2 3 Berarti Yang Ini Di Balik Sini Kalau Kita Lihat Komponen Berada Di Di Sini Yang Ini Coba Saya Lakukan Pencomotan Di Kapasitor Ini Nah Kapasitor Sudah Saya Cabut Sekarang Coba Kita Lakukan Pengukuran Kembali Untuk Memastikan Bahwa Kapasitor Ini Bermasalah Atau Tidak Kaki Kaki Sebelah Kanan Ini Masih Shot Kaki Sebelah Kiri Masih Shot Berarti Komponen Ini Tidak Bermasalah Nanti Kita Balikan Lagi Kita Kumpulkan Lalu Yang Kedua Yaitu Komponen Yang Terpasang Di Jalur V-Rack L8 Yang Masuk K MMC Berarti Ini Disini Ada Empat Cuman Komponen Yang Nilainya Besar Ada Dua Yang Pertama C 1505 C 1505 Di IC IMCP Berarti Yang Ini Komponennya Yang Ini Oke Saya Cabut Dulu Komponen Sudah Saya Cabut Sekarang Kita Ukur Kembali Masih Shot Kita Lanjutkan Komponen Selanjutnya Yaitu C 1504 Berarti Disebelahnya Sini Ini Komponen Sudah Saya Cabut Coba Sekarang Saya Ukur Masih Shot Berarti Tinggal Dua Lagi Yaitu Komponen C 15 34 Berarti Yang Ini Ini Ukur Kembali Sekarang Yang Terakhir Adalah C 15 35 Yang Sebelahnya Ini Ini Adalah Komponen Terakhir Coba Saya Lakukan Pengukuran Masih Shot Atau Tidak Ternyata Pada Saat Posisi Komponen Ini Sudah Habis Nah Disini Jalurnya Masih Shot Berarti Kita Perlu Melakukan Pencabutan Antara IMGP Atau IC Power Begitu Nah Masih Shot Oke Sekarang Kita Cabut Bagian IMGP Atau IC Power Jadi Ada Dua Pilihan Disini Oke Saya Cabut Bagian IMGP Saja Oke IMGP Sudah Saya Cabut Soba Sekarang Saya Lakukan Pengukuran Kembali Apakah Masih Shot Atau Tidak Begitu Nantinya Pada Saat Posisi Saya Ukur Ini Masih Shot Berarti Permasalahannya Pada Power Jadi Kita Langsung Lakukan Pencabutan Power Cuma Kita Ukur Dulu Nah Pada Saat Si IMGP Ini Saya Cabut Sekarang Untuk Virat L Gelapannya Ini Tidak Shot Tidak Seperti Tadi Tadi Kan Nol Berarti Permasalahan Ponsel Ini Dikarenakan IMGP Yang Shot Memang Pada Saat Kita Melakukan Pensutikan Atau Injek Tegangan Ke Ponsel Ini Pada Saat Kita Injek Ternyata Yang Panas Adalah Power Supply Atau MBR Atau Bahkan Kabel Dan Di Mesin Tidak Ada Yang Terasa Panas Tanda Tandanya Memang Bahwa Yang Mengandung Shot Itu Bukan Komponen Pendukung Tetapi IC Itu Sendiri Oke Sekarang Coba Kita Cek Konsumsi Arusnya Karena Posisi Ponsel Ini Sudah Tidak Mengandung Shot Lagi Karena Tadi Pada Saat Kita Lakukan Pengecekan Konsumsi Arus Konsumsi Arusnya Sangat Terendah Minimal Ini Nanti Konsumsi Arusnya Adalah Konsumsi Arus Seperti IMCP Tidak Bekerja Dikarenakan IMCP Kita Cabut Sudah Saya Bungan Ke Power Supply Set Setting Power Supply Di 3,8 4 Ini Saya Setting Di Ampere Kecil Biar Kelihatan Konsumsi Arus Coba Saya Lakukan Tekan On Off Disini Konsumsi Arus Sekar Sekitar 100 Milliampere Artinya Dan Ini On Off Saya Lepas Standby Prosesor Sudah Bekerja Dengan Baik Minimal Pada Saat Kita Hubungkan Ponsel PC Terdeteksi 9008 Coba Kita Sekarang Hubungkan Ponsel Ke PC Saya Rakit Dulu Di Mesin Kita Buka Device Managernya Terlebih Dahulu Kita Cek Nanti Di Pod Perhatikan Pada Saat Posisi Handphone Saya Colok Ke PC Nah Dia Terdeteksi 9008 Ini Tanpa Saya Tekan On Off Atau Test Point Artinya Prosesor Sudah Bekerja Dengan Baik Dan Disini Harus Kita Lakukan Penggantian IMGP Karena IMGP Ini Mengandung Shot Begitu Dan Nanti Kapasitor Kapasitor Yang Kita Cabut Tadi Kita Kembalikan Minimal Satu Saja Dikarenakan Di Jalur VREG L8 Tadi Kapasitor Sudah Habis Kita Copot Semua Oke Untuk Melakukan Penggantian IMGP Ini Prosesnya Nanti Kita Lanjutkan Ke Tutorial Sesi Selanjutnya Oke Saya Hiry Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya